Salam siapa, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Malam hari enaknya mati ya Untuk sobat-sobat semua jangan lupa ya Santai menikmati videotip dari Umroh Request dari sobat-sobat Kicomania atau Jantrop Mania Nah pada episode videotip ini ya Tentang pertanyaan kepada Jujain Jum Kembali pada Kicaijo Mania ya Kicaijo Koper Untuk request pertanyaan dari PA Seperti ini Umroh Kicaijo sering sekali Ngelepar atau kedua sayap menurun Atau turun ya Kesehatian sayap turun Bulu mengembang dan susah sekali kacor atau jarang sekali Itu apa penyebabnya dan solusinya bagaimana Nah seperti ini untuk sobat-sobat semua Pada Kicaijo yang sudah terkena penyakit Ngelepar dengan diperangi OB yang sangat tinggi Biasanya kalau ngelepar itu memang susah sekali dia untuk berkicau ya Karena itu terjadi karena efek oper dirahi yang berkelanjutan Atau efek dirahi Di mana tidak segera mendapatkan penanganan Jadi penyebab pada Kicaijo itu Penyebab dari Kicaijo itu disebabkan oleh Satu rawatan dan satu penempatan yang kurang bagus Artinya seperti ini Kicaijo itu kita biarkan seharian berkumpul dengan burung-burung lain Misalnya dengan penari, dengan penpet, dengan murid, dengan kacor dan lainnya Intinya Ia disatukan di satu ruangan di situ Terus selanjutnya Burung jarang sekali diumbar dan di mandi jemur Selanjutnya Kicaijo itu Memang pasennya untuk di track Tetapi tidak ada waktu untuk nge track Jadi terjadilah yang namanya oper dirahi berkelanjutan Atau oper dirahi aku Jadi penyebab-penyebab itu yang Mungkin tidak disengaja Atau mungkin karena faktor atau cuaca Di mana musim hujan kita males untuk menjemur Males untuk mindah-mindah sangka dan lainnya Itulah penyebab dari sakitnya Kicaijo itu timbul Jadi kemalasan kita Terus keteledoran kita Itulah yang menyebabkan Kicaijo mengalami hal-hal seperti itu Jadi solusinya Sebelum terlambat Segeralah diungsikan Atau disendirikan kicaijo itu Untuk mengatasi Gembungnya tadi Sama lebarnya itu tadi Kepala diumbar Kalau tidak diumbar di sauna Sehari Satu kali dari jam 7 Sampai jam 8 Pagi Ya di sauna Tetapi untuk sauna itu Harus kurung kering Terutur kering Jangan dimandikan terlebih dahulu Karena posisinya Sedang tidak bagus Atau Kondisi fisik dari cuacajo itu Belum terlalu sehat Untuk selanjutnya Pengembunan bisa Anda lakukan Selama cuacajo itu Masih dalam kondisi Loper Serta lembung Karena Pengembunan ini sangat efektif Untuk merangsang Atau Menyembuhkan Dirahi dari cuacajo itu Biasanya Kalau di pagi hari Pengembunan di pagi hari itu Kan banyak sekali Burung pada berbicu ya Burung-burung liar Misalkan burung kumprit Burung Tenkek Atau burung kecil-kecil Kayak soko onton Itu kan banyak sekali ya Dia bangun tidur Dia berbicu Dan disitu akan Menjadikan rangsangan Pada cuacajo Yang sedang kita terapi Dengan cara Dibungun itu tadi Nanti lambat laun Emosi Akan berkurang Dirahi akan berkurang Burung akan normal kembali Memang waktu yang dibutuhkan Itu yang lama Karena untuk penyembuhan Seperti itu tidak ada waktu yang singkat Lama sekali Jadi Anda bisa Mencoba sehari Dua hari Sampai sebulan Sampai benar-benar Burung itu sembuh Setelah sembuh Ya Kita harus menghindari Penumpukan Ya Penumpukan Burung dalam satu ruangan Kalau bisa Cuacajo Itu memang agak jauh Dari burung-burung lain Terutama pada Burung-burung predator Seperti Tendek Itu memang Harus di Agak dijauhkan ya Agak dijauhkan Untuk menjaga Teritori Cuacajo itu tetap aman Dan Cuacajo itu Benar-benar Merasa nyaman Dengan Lokasi yang Disinggahi Jadi Kalau sudah sembuh Paten dari umur ya Harus disendirikan Jangan dicampur Baur kembali Seperti itu Ya Jadi Hanya itu Yang bisa umur-sampaikan Pada video singkat ini Semoga Apa yang sudah umur-sampaikan ini Bermanfaat Salam Sampai jumpa di video selanjutnya